Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku, Sobat Umtupai Kali ini saya akan mengajak keluarga saya Jalan-jalan ke Bandung Ini saya berada di ruang tunggu Bandara Sams Balikpapan Yang terkenal dengan Bandara Sultan Haji Muhammad Ya teman-teman Kita akan menaiki pesawat CityLink Ini jam 11 siang ya Perkiraan perjalanan dari Balikpapan ke Bandung Sekitar 2 jam Dan kami menaiki CityLink ini Dengan harga tiket sekitar Rp 1.500.000 Nah ini itu penampakan di dalam pesawat CityLink nya Cukup padat ya Penumpang untuk menuju ke Bandung Nah kita sudah berada di Bandara Bandung Ya nama bandaranya Apa ya teman-teman ya Dan untuk ukuran bandara ini Ukuran cukup lumayan kecil ya Karena dia bandaranya ikut bandara Angkatan udara Nah teman-teman Saya di Bandung ini Menyewa mobil ya Rental mobil Lepas kunci Dan kami serah terima kunci di bandara Dengan menyewa mobil kami Ini akan memudahkan kami untuk Mengelilingi kota Bandung Dan Sengaja saya Bersama kakak saya Agar bergantian nyetir Ketempat-tempat wisata yang Ada di kota Bandung Nah Kami sempatkan Untuk Makan-makan ya Di dalam mobil ini Karena Lumayan lelah ya Perjalanan Kami di dalam pesawat tadi Sekitar 2 jam Dan tentunya Rasa lelah Dan haus Akan kita rasakan ya Nah teman-teman Kami Menginap di Villa Ala-ala Jepang Di Bandung Nah Sengaja kami Menyewa villa Karena kami Berjumlah 9 orang Dan kenapa Kami memilih Di Daerah Lembang Karena Memang Tujuan wisata kami Kebanyakan Di daerah Lembang Jadi kami Tidak perlu Perlu jauh Untuk Menuju Ketempat wisata Ini teman-teman Tempat Vilanya Cukup Keren ya Dan Dingin Karena di Daerah Lembang Daerah ketinggian ya Ini untuk Suasana Tempatnya teman-teman Dan ini Airnya ya Wuh Kayak RS Dan Anak-anak pun Cukup tidak kuat ya Tuk berenang disini Karena Dingin banget Ini Pukul jam 5 sore Teman-teman Dan kami Sampai di Villa ini Jam 4 sore Karena perjalanan Karena perjalanan Dari bandara Ke Villa ini Sekitar Satu jam Wah Anak-anak Biarpun dingin-dingin ini Seneng ya Tapi mereka Tak lama Dan mereka Bergegas Untuk keluar dari air Karena airnya Seperti Air S Tuk Desain-desain Lampunya Cukup-cukup Eksotis Estetik Dan Eksotis Dengan Nuansa Pedesan Tapi Alah-alah Jepang Ini Saung Alah-alah Bandung Dan Untuk Rumah Villa Di Kelilingi Kolam Ikan Dan Ada Air Gemelicik Air Yang Mengitari Area Kolam Ikan Ini Sehingga Kita Akan Lebih Damai Jika Mendengar Suara Gemelicik Air Yang Di Sekitar Villa Ini Ini Suasana Malam Lampu Lampunya Cukup Indah Menghiasi Setiap Villa Dan Pohonan Ini Menambah Suasana Semakin Indah Nyaman Ya Ya Teman Kami Menginap Disini Dengan Seharga Satu Juta Setengah Ya Karena Ada promo Kami Menginap Empat Malam Jadi Kami Menginap Disini Dengan Harga Satu Juta Dua 400 Juta 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 selamat menikmati ya teman untuk disini ya tidak ada kompor kekurangan hanya tidak ada kompor teman dan ini untuk kamar di lantai bawah ya ada dua tempat tidur dan ini untuk tangga menuju ke lantai di atas di lantai dua di lantai dua ini ada dua kamar dan itu penampakan meja ya yang ada tv-nya kita seolah-olah sedang lesen pada sedang duduk ya teman ini untuk di kamar atas ini tuh di kamar atas yang satu ya nah itu tempat tidurnya bisa dilihat cukup nyaman ya ini untuk di kamar sebelahnya teman-teman yang berada di lantai dua dan anak-anak sangat senang sekali karena hanwalnya sangat dingin ya walaupun tidak disediakan ase tapi hawa disini cukup dingin ini balkon yang berada di belakang lantai atas ini anak-anak sudah semangat sekali teman-teman subuh-subuh sudah pada bangun semua karena mungkin karena liburan ya jadi cepat juga bangunnya nah teman ini yang berada di kamar mandi di luar ya yang hanya milik punya lantai untuk kamar yang di utama ya nih dan disini ada kursi yang berada di balkon yang belakang lantai utama di kamar utama maaf oke teman-teman silahkan mencoba villa ini ya Villa La Jepang yang berada di Lembang oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaaah yaaah